Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berada di youtube channel aku lagi Dan kita kali ini pembahasan bicara mengenai baby Tapi baby Margaretha bukan bicara mengenai pernikahannya Bukan bicara mengenai anak yang kecil Tapi bagaimana ia mengasuh seorang gadis belia yaitu anaknya Yang selama ini mungkin belum terpublikasi Tapi ternyata anaknya memiliki kemampuan dan perspektif Yang berbeda dengan ibunya Serta bagaimana perjuangannya ia memperjuangkan Untuk bisa kembali mendapatkan pelukan anaknya setiap waktu Tentu tidak mudah karena ini adalah sebuah proses Perjuangan seorang baby Margaretha mendapatkan pelukan kembali anaknya Kita akan wawancara baby Margaretha langsung bersama anaknya Apa tadi Pasti kalau aku udah tau gitu kan udah tau lama banget gitu loh Jadi pada saat kamu posting anak kamu ya aku malah Seneng banget gitu Artinya ini waktunya untuk kamu bisa bercerita gitu keadaan yang sesungguhnya Aku seneng banget gitu artinya Ya walaupun bukan maksudnya kamu mau nutupin Tapi memang anaknya belum siap gitu kan Karena anaknya sendiri tadi udah ngomong Belum nyaman, belum nyaman Tapi pada saat tadi aku tanya Apa membuat kamu memutuskan untuk mau untuk dipublikasi Barulah dia cerita Kalau memang dia merasa dirinya udah waktunya untuk semua apa namanya terbuka Memiliki kepribadian yang open gitu Artinya ini sebuah progres menuju ke pendewasaan buat dirinya Udah waktunya karena ada SMP Menuju memasuki untuk remaja gitu kan Nah sekarang kalau ada anak lo dapet nih Kalau dari kamu sendiri apa yang membuat kamu berani memutuskan bahwa this is it waktunya Belum apa-apa aku udah nangis Gimana Beth? Sebenernya sih Kalau sama temen-temen dekat itu kan Di Jakarta Temen-temen model temen-temen atis Aku selalu bilang Kalau aku udah punya anak dari yang sebelumnya Dan semua temen-temen udah tau Cuman Aku Masih nutupin dari media ya Dari publik Karena kan emang anaknya belum siap gitu Tapi Lama-lama aku capek gitu Capek nutupin terus Terus aku juga kasihan gitu kan Sama Cara Kalau posting foto selama ini kan biasanya seringnya sama Sydney Aku takutnya Jahra berpikiran Oh ini takutnya pilih kasih Kayak gitu kan Makanya aku kadang dari dulu juga udah sering posting sama Jahra tapi gak banyak Dan itu pun gak pakai captionnya Ini wawah saya enggak kan Iya Paling captionnya Biasa aja lah yang ngomong gitu Lucu-lucu Ya gak pernah Ya gak pernah nge-take ke Jahra langsung Iya Ya terus Aku memutuskan untuk ngebuka tuh Ya karena capek nutupin terus selama ini gitu Aku pengen-pengen berbuat adil gitu Sama semua anak-anak aku gitu kan Terus aku juga kemarin kerasa bangga Oh ya anakku lulus Yang nilai dengan cukup baik lah ya Iya Jadi aku seneng gitu Terus bangga sama dia Karena dia selama ini anaknya rajin belajar tanpa disuruh gitu kan Terus ya pintar juga Terus saleha juga istilahnya Aku bener-bener bangga gitu Makanya aku pengen nunjukin kemauan-mauan Ini loh anakku yang saleha Yang pintar, yang baik Jadi Bukan ada maksud mau cari sensasi atau apa Karena selama ini aku Dah cukup seneng dan belajar Aku tak mau nukupin lagi dari media Sebenarnya aku pengen buka Jahra itu nanti kalau dia umur 17 Pas ulang tahun Karena aku udah jadi sama dia Pengen bikin Apa Apa namanya Perayaan Tuh ade say hi Hi Chris Hai Selamat sore Selamat sore Baru pulang dari mana Chris? Dari Dari pasar Dari pasar Mau dulu ya Soalnya emang udah biasa dari dulu Didikan dari orang tua aku sendiri Emang harus begitu Itu kan kalau sama yang lebih tua Siapapun itu harus formal Aku pun begitu ya Ya kamu maksudnya Aku selalu ngedidik anak juga seperti itu Teknik apa? Kan sekarang gini Gambaran ini gini ya Sekarang ini ada beberapa kasus Kasus yang terjadi Dimana anak harus terpisah sama ibunya Terpisah sama ayahnya Tapi secara emosional Ya secara psikologis Anaknya itu mengalami persoalan tersendiri Gitu Nah sekarang boleh gak ngasih tips Buat orang tua di luar sana Yang single mom Atau single Pokoknya yang orang tua Single parents lah Tapi masih bisa berkomunikasi dengan anaknya Walaupun anaknya jauh Tipsnya apa? Kan kalau kita punya anak Terus kita terpisah ya Misalnya anak broken home lah ya Itu yang membentuk pribadinya itu Lingkungannya juga Ya Ya lingkungan sekitar gitu kan Jadi sebisa mungkin Kalau misalkan anak yang broken home itu Selalu ada di lingkungan keluarga Ya Dan udah jelas keluarganya harus Baik ya Bener Yang bisa mendidik dia baik Ke anak yang Bagus gitu Iya bener Nah kebetulan Aku punya keluarga yang benar-benar harmonis Gitu kan Jahra selama tinggal sama neneknya itu kan Ada tante-tante Ada adik-adikku Terus ada kakakku Ada kakeknya Jadi semua kumpul Jadi kalau misalkan Jahra ada masalah Dia mau curhat atau apapun Ada tantenya Ada neneknya Ada kakeknya Jangan biarkan anak sendiri Di rumah Jangan biarkan dia memutuskan apa-apa sendiri Jadi harus selalu ada keluarga yang Apa namanya Memong Yang kasih nasehat gitu kan Kalau kebanyakan kan selama ini Kalau anak broken home itu dia Sendiri dia bingung mau gimana Ya benar Gak tau mengambil keputusan Kebanyakan jadi anak yang nakal Akhirnya Akhirnya dia pelariannya ke hal yang negatif Iya benar-benar Nah untungnya Allah SWT Aku Jahra dikelilingi sama keluarga aku Jadi Itu Yang membentuk Jadi Jahra Sekarang gitu ya Sifatnya jadi Ya Alhamdulillah Jadi saling hal-hal Kayak gitu Aku juga gak selalu Jangan sampai putus komunikasi Sama Sama anak gitu Berarti yang kedua adalah Tidak putus komunikasi Pertama adalah Dia memiliki lingkungan yang positif Ya Kedua adalah komunikasi yang baik Nah Komunikasi macam apa sih Yang dilakukan nih pada waktu dulu ya Kita bicara dulu tuh Sehingga Zara tuh gak 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 merasa dia sendiri Apakah sering chatting Apakah sering nelfon Apakah sebenarnya perasaannya Seperti apa Ya Kalau misalkan Waktu itu kan Aku masih sibuk Shooting Film Simetron Pasti susah juga ya Waktunya Kalau pas mau telepon Kayak gitu Kadang kalau Ngobrol di chat Juga suka gak jelas Gitu ya Nah untungnya Di sejarah sendiri juga Anaknya dewasa Jadi kalau dia Kalau pas sayangnya lagi sibuk Dia pasti minta Bantuan sama Tante-tantenya Atau sama neneknya Minta masukan Harus gimana Gitu Jadi Alhamdulillah sih Ada yang wakilin Aku gitu Sebagai mamanya Gitu Dia lengkap Kemarin kan emang Waktu itu kan emang Lagi sibuk-sibuk Shooting film Kayak gitu Jadi agak susah ya Komunikasinya Tapi untung ada mama Ada adek-adek aku Yang selalu Istilahnya Ngemong Ngemong jahat Oke Berarti yang kedua Adalah komunikasi Nah Dua hal Abis itu ada lagi gak Misalnya nih Pengelolaan emosinya Itu seperti apa Kalau dia marah Sedih Sakit Nah itu kemana Biasanya Si orangnya gak pernah Tanya Ngomong ya Cuman Kita sebagai ibu Punyanya feeling Kalau misalkan dia Chat gitu Mie aku sakit Oh berarti aku harus Guru-guru pulang Gitu kan Aku disitu Langsung pasti perhatian Kamu sakit apa Udah ke dokter Belum diantar ya Misalkan sama nenek Ke dokter Apa gimana gitu Mie misalkan Belum bisa pulang nih Diantar dulu ya Sama papa Gitu kan Papa itu Oh papa itu Papanya jahat Papanya jahat Papanya jahat Tapi masih bagus komunikasinya Masih Masih sampai sekarang Masih Dan masih suka Keluar juga Nengok jahat gitu Terus ya Kalau misalkan dia udah bilang Mie Sekarang Mie kapan pulang Berarti aku harus Guru-guru pulang Jadi kalau misalkan Pas lagi gak ada kerjaan Aku langsung cabut Jadi begitu Dia ada kasih Kalau misalkan Kalau dia ada kasih tanda Mie sakit Langsung balik Mie kangen langsung Itu situasi apapun ya Itu situasi apapun Iya situasi apapun Langsung balik Kecuali emang Pas aku Kondisinya lagi Di lokasi syuting ya Lagi gak bisa pulang Tapi kalau misalkan Syuting selesai Besoknya udah gak ada syuting Aku langsung cuus Jadi Jadi kamu tuh Bener-bener gak ada Waktu main-main Banyakan kerja Iya kan Berarti kalau kayak gitu Sebenarnya kamu itu Pada waktu dulu itu Begitu kerja Langsung pulang Dan orang tuh Kayaknya gak paham itu ya Iya Iya kan Dikiranya aku ngebuang gitu Iya Dulu juga kan Sering dibully juga kan Sama fans Nah itu dia nih guys Ya ampun Berarti beneran loh Kalian tuh gak tau Jadi gini Jangan menjustifikasi Orang lain Sebelum kalian itu Paham kondisi Dan Kenyataan yang ada Gitu loh Ini orang-orang udah ngebully Zaman dulu Ini udah ngurang-ngurangin dosanya Nah dosa-dosanya baby tuh Dikurang-kurangin Sama kelakuan-kelakuan Kalimat-kalimatnya kalian Zaman dulu ya Sementara ini dia Begitu ada masalah Begitu denger anaknya Langsung balik Jadi sebenernya Mainnya kapan Gitu loh Pertanyaannya gitu Nah sekarang Dengan kamu single parent Kamu kerja Begitu ada waktu juga Kamu tidak istirahat loh beb Kamu langsung pulang Langsung nemuin anakmu Perasaan kamu Waktu itu apa? Pikirannya udah kemana-mana Maksudnya Aduh harus cepet pulang nih Anak sakit Kenapa-kenapa kan Aku harus buru-buru Cek kesehatan dia Jadi kalo misalkan Pas lagi di luar kota Pas dengan anak sakit Bawaannya selalu gak tenang Gak tenang aja Cepet-cepet pulang Pengen liat kondisi dia Gimana gitu Nah kamu sendiri berpikir Kamu berpikirnya Untuk jadi kamu sendiri Untuk berpikirnya Dengan lelahnya kamu Dengan lelahnya kamu Dengan capeknya kamu Kan kamu harus kerja Enggak Enggak sih Kalo untuk anak Pasti aku selalu utamain Mau capek Kayak mau gimana Pasti aku selalu utamain Gitu Jadi Walaupun capek Auden Kadang nyetir sendiri Kalo pulang ke Bandung Dulu kan Istilahnya nyetir Bandung, Jakarta sendiri Jadi Langsung Terus aja pulang Kan kamu berapa tahun itu Apalagi waktu itu kan Sendiri Kenapa? Waktu itu kan kamu sempet sendiri Lumayan lama ya Iya kan? Iya lama Lama banget Tapi bukan itu alasannya Kamu tidak bersama dia kan Pada waktu itu Iya Karena kan emang Kalo pulang ke Bandung Aku suka jalan-jalan Sama anak Sama jarang sering Gitu kan Tapi kan anaknya Emang belum siap Makanya aku gak mau Publikasiin dulu Iya Gitu Terus Aku waktu itu sempet Ada rasa Mata saya diri kan Karena aku dulu kan Masih foto-foto seksi Kayak gitu Aku mikir Aku takut Aku malu Karena aku model seksi Kayak gitu Makanya Gitu kan Sekarang udah mulai gede Aku mulai sedikit Berubah lah Ngurangnya foto-foto seksi Udah kelas sih sekarang Kali Gitu aja Oke Yang lebih tertutup Nah Pada waktu dulu Kamu mau foto-foto seksi itu Karena kamu bekerja ya Karena kamu mencari Iya karena pekerjaan Karena pekerjaan Dan dulu aku sempet Salah star Salah langkah Karena aku dulu kan Gak ada yang ngasih tau Dulu aku Berkarya itu benar-benar Dari no Jadi gak ada yang ngasih tau Harus gimana Harus gimana Jadi aku Dulus SMA itu Aku udah ke Jakarta Ke apa-apa sendiri Sampai Naik kereta sendiri Pulang malam Naik travel Gitu kan Terus di Jakarta pun Casting iklan Sana-sini Aku Kadang naik askot Naik ojek Nah Pada saat kamu SMA itu Lagi SMA Kamu kan Tidak ada yang manajerin Sehingga tadi kamu bilang Itu salah ya Salah langkah Gitu kan Harusnya Jadi terkenal dengan Cara seperti itu Itu ceritain no Seperti apa sih Dev Iya pas dulu SMA Aku masuk agensi model Kan di Jakarta Aku dulu awalnya Basicnya itu Dari model iklan Aku sering Shooting-shooting Iklan Kayak gitu Padahk Casting ke Jakarta Sendiri Kadang diantar Sama dulu Mantan suami Gitu kan Kalau casting-casting Terus Seringnya sih Sendiri ya Karena kan Mantan suami juga Dia punya kesibukan juga Kadang ke Jakarta Kadang ompos Menjem dulu ke orang Gitu kan Casting Kadang casting juga Kadang Dapat Kadang enggak Karena kan Kalau casting iklan Agak susah ya Agak susah Terus aku kepikiran Pengen Pengen coba Shooting sinetron Terus aku mulai Shooting sinetron itu Tahun 2005 Cinta Fitri 2 Terus dari situ Aku mulai Itu apa-apa sendiri Enggak ada manager Jadi Yang benar-benar Jalan sendiri aja Kayak gitu Casting sana-sini Sendiri Terus aku pengen Masuk Jadi model Gitu kan Karena kan Aku ngerasa Aku tahu diri lah Aku bukan orang yang Pinter gitu kan Kalau misalkan Aku ngelamar kerja di bank Atau Di kantor perusahaan Kayaknya gue gak masuk Tetap gue tuh Gak pinter Gitu kan Jadi aku tahu diri aja Aku kan bisa punya kelebihan Ya lumayan lah Muka gak jelek-jelek Aman Jadi model aja Leperti aku bisa menghasilkan uang Untuk diri aku sendiri Sama untuk keluarga aku Oke Gimana Gak ada yang harus ditahu Harus gimana-gimana Jadi waktu jadi model tuh Aku bego banget kan Mau-mau aja Disuruh pakai baju seksi Kayak gitu Akhirnya kan terusan Jadi setiap ada fotografer Yang nawarin kerjaan foto Jadi selalunya Dapetnya yang seksi Terus Sekarang kalau misalkan Aku tolak Aku gak dapet uang Karena image tadi ya Jadi mau gak mau Iya susah Oke Terus untuk Terus begitu dapet Shooting film Aku pasti kebahagiaannya Yang seksi-seksi terus Karena image itu Udah melekat Aku pengen masuk ke Apa Ke film drama Itu udah gak bisa Karena image ku tuh Udah melekatnya Horror Cewek seksi Jadi gak bisa Biasanya kan Kalau untuk drama itu Pasti Artisnya harus yang kelas A Yang image itu Bener-bener bagus Bersih Gak ada horror Gak ada seksi Atau apapun itu Walaupun sebenarnya Aku acting Acting apapun Aku bisa Jadi aku agak sedikit Menyesal Duh Karena aku sih dulu Gak ada yang ngarahin aku Gak ada yang mindi aku Gitu kan Supaya aku jadi Istilahnya yang Yang bagus lah Jadi art yang baik Yang berkualitas Gitu kan Supaya aku bisa masuk Film drama Atau iklan-iklannya Yang bagus Untuk Apa Dapet iklan pun Aku pasti selalu dapetnya Yang seksi-seksi terus Oke Nah itu Mengakibatkan Tadi ya Image orang Dan kamu sempat khawatir Anak kamu juga tadi Sempat Oh jangan-jangan Dia malu nih Dengan Melatar belakang aku Seperti itu Gitu Ya Makanya aku Dulu Belum mau Belum mau Mempublis anak Juga salah satunya Itu juga Oke Jadi Sebelum anak dewasa Aku sudah mulai Berubah sedikit-sedikit Oke Dia udah gede Pas Waktunya dipublikasi Dia udah gak malu lagi Punya Mama seperti aku Aku rasa Anakmu pasti paham lah Paham Artinya Kamu juga jangan sampai Kamu menganggap Dilih kamu Memalukan juga Beb Aku sih seringnya sih Pengertiannya Sama anak jarak Maksudnya Minta maaf juga Kalau Kalau mungkin Kerjaan aku Bikin dia malu Tapi ya Karena keadaan Kondisi Ya Mudah-mudahan Dia bisa memaklum Karena Lampir itu juga Aku salah jalan Gak ada yang Dinding Nah kalau Adik-adikku Kayak Regina Itu udah ada aku Pas aku udah Udah mulai matan Udah mulai dikenal Jadi aku bisa Dinding adik-adikku sekarang Kalau dulu aku bener-bener Dari nol yang Gak tau apa-apa gitu Kayak aku masuk Buah yang gelap Aku ngerangkan Gak ada yang pegangin aku Gitu Gak ada yang ngarahi Gak ada yang nolongin Dulu aku sempat Di kosan yang Murah Yang Kamar mandinya Bareng Sama cowok Gitu Yang gak ada aslinya Jadi Suka duka tuh Manis Tait Udah aku rasain Makanya Adik-adik begitu Dulu Saya pak Ya udah Yuk ikut Semua Kalau mau jadi modal Ayo aku arahin Gitu Jangan sampai Kayak aku Dulu Gitu Jadi Kalau misalkan ada orang Yang Netizen yang ngebuli Wah Baby Muka cewek yang baik Lihat aja baju-bajunya Kayak gitu Bla 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 Gitu kan Terus dulu Sempat disambut Tautin sama mantang Gak cocok nih sama Kat Katanya Kat kan lagi sholat Sementara si baby Bukan orang yang baik Bajunya aja Kayak gitu Katanya gak cocok Semacamnya gitu Ya aku sakit Kan orang Cuma nilai aku Dari luarnya aja Padahal kan sehari-hari Juga aku Pakain juga aku Biasa sama Kayak yang lain Gitu kan Soalnya aku sholat gitu Walaupun Enggak yang Kayak orang lain Mungkin Wah rajin Gitu Enggak Tapi aku masih Tetap ingat Ingat sama yang di atas Aku tau batas Mana yang salah Mana yang benar Nah kamu berada Titik-titik Berada titik-titik untuk Oke saya harus berubah Itu pas kapan Titik baliknya Map Udah lama sih Udah lama banget Mungkin 10 tahun terakhir ini ya 10 tahun terakhir ini Terus sejarah udah masuk SMP Udah mulai Terpikir keras Dimana aku pengen Merubah image Tapi tadi kan Ada kompensasinya Dengan pekerjaan Yang minim kan Jadinya Iya sih Kan masih banyak Tawaran-tawaran Untuk foto-foto seksi Gitu kan Tapi untungnya Kalau untuk foto Seksi Aku udah gak ngambil Udah tertutup Sama shooting-shooting Aku yang lain Oke Jadi ada gantinya Bisa shooti sinetron Film Terus Bintang pamu juga Ya lumayan lah Buat nabung ya Jadi yang Foto seksi Aku tinggalin Kalaupun Ada orang yang Mauarin foto Ada batasannya Oke Mereka mau terlupa Oke Berarti ada Pada saat kamu ingin berubah Maka keadaan pun Mengalami perubahan ya Beb Iya Dan semuanya menjadi Lebih baik ya Chris Gimana Kamu memandang si Beby Keberaniannya Ya Dia berani Pada akhirnya Untuk menceritakan anaknya Pandangan kamu gimana Chris? Menurut saya Sudah cukup Waktu untuk Untuk muncul Untuk Untuk Go public ya kan Karena Apa gunanya Selalu Menghindari Go public Selalu Mumpet-mumpet Itu harus Kasih tau aja Dengan Umum Dengan teman-teman Dengan fansnya Kalau teman-teman Dekat udah lama tau Itu udah biasa Iya Sering ada juga Di social media Orang tanya Ini siapa itu Pampuan di sebelah tete Itu siapa Terus dia sering tau Ini adikku Atau Oke Biasanya orang-orang nanya Tapi Tapi gak tau Bilangnya adik ya Karena ada Ada satu orang sosok lagi Ini orang-orang banyak bertanya Sebenarnya siapa sih Di dalam foto itu Kalau dia foto pasti ada Nah akhirnya orang-orang sekarang Dapat penjelasan Dan lega ya Pasti ya Oke Nah aku udah dapat gambaran Nah semua yang kamu lakukan itu Untuk Zara Pada waktu itu Bener gak sih? Iya kan? Iya Nah Tapi kamu mengabaikan rasa sakit kamu Dan kemudian kamu juga Rasa lelah kamu Segala macam kamu abaikan Nah pada akhirnya kamu bisa berkumpul bersama Itu perasaan kamu apa? Beb? Iya Alhamdulillah sih Seneng banget ya Sebenarnya dari dulu udah pengen bawa dia ke Jakarta Cuman kan gak bisa Karena dianya sekolah Tapi kan Ika bukan di Jakarta Ika bukan di Bandung Atau di Jakarta sih ini? Ini di Bandung Di Bandung iya Menjak nikah sama Chris Aku di Bandung Iya Tapi sebelumnya aku di Jakarta Iya benar Kita sering ke Jakarta Setulah Covid Iya kalau ada kerjaan Nah jadi selama Belum nikah sama dia Aku di Jakarta Kerjaannya Tinggal di sana juga Pengen ngajak Jahra kan kemarin Tapi dianya sekolah Terus Tadinya Tahun ini tuh rencana mau pindah Jakarta lagi Ah iya 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 Tapi Jahra gak mau ikut Jahra gak mau di Jakarta Gak mau sekolah di Jakarta Kenapa? Karena saudara banyak di Bandung Karena dia lebih deket sama saudara-saudara Iya iya Amah neneknya juga deket banget ya Ya maka aku mikirnya gini Duh gak perlu daripada aku Jauh lagi sama anak Tidak usah jadi aku pindah Jakarta deh Maka di Bandung aja Biar nanti aku ada kerjaan Aku ke Jakarta Oh kamu ngalah ya Buat anak kamu ya Iya aku gak mau lah Pisah lagi dari anak Dan anak aja Tuh liat tuh Itu namanya pengorbanan orang tua Untuk anak luar biasa loh Zara nya boleh dipanggil lagi gak beb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zara Zara apa kabar? Baik Baik ya Eh kamu sekarang kemarin congratulations Baru aja wisuda ya? Iya Wisudanya secara online Iya online Congratulations generasi online Thank you Dimana wisudanya lalu online Nah terus bicara mengenai wisuda Aku seneng banget Dan kamu hebat banget loh Zara Kalau kamu itu Lulusan dari lab school ya Iya Lab school itu tidak mudah loh Untuk bisa masuk ke lab school Kalau kamu tahu ya Itu butuh psikotest Kemudian juga ketat ya Pembelajaran juga ketat ya Iya Dan kemudian juga Semua Semua sistem yang berlaku Itu bagus banget Aku selaku Psikolog pendidikan Itu merekomendasiin banget deh Kalau lab school itu bagus banget Nah Untuk SMA kamu rencananya masuk mana? Aku rencana SMA Masuk ke 24 Oke Kemudian dari SMA ke 24 Kemudian kamu nanti Ngelanjutinnya Mau kuliah dimana? Di Unpad Di Unpad Ambil apa? HI Aku sih tertarik HI Oh pengen tertariknya HI Hubungan internasional Yang pertama Yang kedua apa? Yang kedua Antara Ilmu komunikasi Atau Kedokteran Oh ilmu komunikasi Atau kedokteran Nah kenapa kamu Milihnya Apa namanya Pengen menjadi hubungan internasional Kemudian kedokteran Kenapa kamu gak mau Menjadi artis? Terkarik aja Aku suka aja Kayak misalnya Ngebahas persoalan Tentang Negara Atau apapun itu Jadi aku suka aja Wah luar biasa Tentang negara Kenapa kamu suka Tentang negara? Apa? Sekadang ini Kasus apa yang kamu lagi suka Tentang negara? Tentang apa ya? Korona sih itu Terus berlangsung Oh oke Malah sama itu Soalnya kan sekarang Kasusnya makin meningkat Dan normal juga Jadi ya Mau gak mau harus Harus siaga gitu Oh oke Nah Dengan Dengan pemikiran kamu itu Kamu Misalnya Kamu menjadi seorang diplomat Apa yang akan kamu Lakukan Kalau Misalnya negara Dalam kondisi seperti Sekarang ini Sebagai seorang diplomat Ini seolah-olah kamu adalah ibu diplomat Gimana Ibu Zara Tanggapan Ibu Zara Sebagai seorang diplomat Apa yang akan Ibu Zara lakukan? Ya sebenarnya Lihat dulu kasusnya Terus Harus Menentukan Peraturan yang Ketat Dan harus jelas gitu Jadi biar Semua masyarakatnya Tatu Yang Gak ada lagi Kasus penungkatan Itu Itu kayaknya Berbicaranya dari sudut pandang Aspek kedokteran Ya bu dokter ya Kayaknya dari gambarannya Beb Anakmu nih kayaknya cocoknya Malahan kedokteran Menurut aku loh Amin Karena dia perspektifnya itu Ngelihatnya malah dari sudut pandang Kesehatan gitu loh Sudut pandang bagaimana ketat Bagaimana ini Udah tes bakat minat belum? Belum sih Aku cuman tes di online doang Tapi Belum Ini sih Belum tes bakat minat Nanti kalau ke Jakarta Kamu tes bakat minat sama aku ya Oh iya boleh Iya kan Aku juga mau Enggak ada mamanya terlambat Mamanya udah bakat kok Mamanya udah bakat jadi komedian aja Mama ya Oke Beb kita bicara mengenai Zara dulu nanti ya Masih Zara ya Iya Kemudian Zara Kan kamu sempet Posisinya Terpisah nih sama mama Bener gak? Iya Ya Pada saat kamu terpisah sama mama Itu usia berapa kamu lagi itu? SD deh Kayaknya kelas Kelas 2 Mulai dari kelas 2 SD ya Itu berarti Sebelumnya kecil sama mama ya? Sama mama Tapi sebenernya udah mulai juga Cuma mama masih suka Nyempetin pulang Tapi aku sama nenek Tinggalnya di Dari kecil Sama nenek ya Nenek sekarang masih ada kan? Masih Masih Sekarang juga aku suka main ke nenek Padahal aku minum di sana Enakan mana sih? Tinggal di sini Atau tinggal sama nenek? Kalau Bukan Banyak enak Bukan ininya Maksudnya suasananya Suasanya ya pasti enakan sama mama ya Pasti lebih nyaman sama mama sendiri Tapi suasana Suasana lingkungan Apa nenek itu Lebih kepedesaan kah? Atau seperti apa? Sama aja sih Kataku Kalau di nenek itu Tetangga lebih banyak Jadi Mungkin lebih banyak Sosial Terima kasih Kalau di sini Agak susah komplek ya? Ya Soalnya masih sepi juga Terus Sepi Ya Paling mainnya sama Sidney deh Iya main sama Sidney Kalau di nenek Banyak Terus kalau di sini Jajannya juga jauh Ya Allah Kamu masih jajan Aduh Iya Jajannya apa sih? Zara jajannya apa? Aku jajannya Kalau sekarang sih Paling gomot aja ya Cuman Biasa kalau keluarga itu Apa ya Minuman yang udah lama Aku minum tuh Kayak teh gelas Di iklan Disponsori oleh teh gelas Terus kamu minumnya Minuman kayak gitu Terus warna warni Gitu ya Jajan-jajanan Permen-permen gitu ya Zara ya? Iya Tapi kalau permen gak sih Paling Kalau cinggi gitu Iya Allah Kak bener-bener ya Jadi dia ini guys Bener-bener masih Gambarannya tuh Masih kayak anak-anak Untuk jajan-jajanannya loh Tapi kalau perspektifnya Kamu udah lihat sendiri Bagaimana ia berpikir Jadi mix nih Mix ya kan? Nah kita kembali lagi Tentang diri kamu Pada saat kamu tinggal Sama nenek Nah kemudian Pada saat kamu harus Berpisah dengan mama Itu perasaan kamu gimana? Sedih Sedih ya? Iya sedih Iya Oke Cuman ya Gimana lagi kan mama Emang kerja Iya Zara kemudian tinggal Sama nenek Karena anak kamu Pada saat tinggal Sama nenek Kalau kangen sama mama Gimana? Biasanya Aku Whatsapp Biasanya aku chat Lagi apa Kapan pulang Biasanya aku Sering main Kapan pulang Kapan pulang ya Nah terus Tapi kalau pulang Sipu main empor Oh ya Allah Aku mama ya Langsung ya Mama suaranya Kedengeran Terus perasaannya Perasaannya Zara Perasaannya Zara Seperti apa? Kalau misalnya Zara Lagi sakit Pasti ada dong Atau Zara Lagi Lagi butuh mama Ada dong Perasaan Zara Pada saat mama Tidak ada Ada peda nenek Perasaannya gimana? Iya Sebenernya Sedih juga Cuman Kayaknya aku udah biasa Oh udah biasa Iya Dan nenek Nenek Cukup deket gak Mereka Artinya tidurnya masih apa? Deket banget Dulu aku SD Tidur sama nenek Sekarang juga aku masih Tidur sama nenek Kadangnya sedih Oh jadi deket ya Jadi disini Jadi disini guys Kalau Zara misalnya Terpisah sama ibunya Gitu kan Tapi dia memiliki Figur pengganti Yaitu nenek Sama kakek deket? Deket Oh deket Jadi utuh nih Jadi saya mau memberikan Gambaran bahwa Kalau misalnya Ya tadi ya Kalau anak harus tinggal Sama nenek dan kakek Ibunya harus bekerja Figurnya itu Dapet sebenernya Dapet dari figur orang tua Dari nenek dan kakek Itu dapet gitu Jadi dia Tidak akan membawa pengaruh besar Pengaruh besar Ketimbang dengan anak Yang tinggal Orang tuanya Berpisah Anaknya harus sendiri Dibesarkan oleh Ayahnya aja Misalnya ibunya aja Itu jauh lebih baik Apabila dapat figur Otoritasnya utuh Jadi kakek neneknya ada Itu jauh-jauh lebih baik Gitu loh Nah oke Terus Pola asu apa yang didapet dari nenek? Kayak misalnya nih pola asunya gini Suka terbuka Suka diskusi Atau nenek itu galak? Enggak Nenek itu galak Kalau misalnya Aku biasanya Habis mandi Anduknya gak ditaro Bisa marah Itu mah biasa ya Iya Bahasa kena kasur kan Bagaimana Tapi biasanya Aku suka Curhat itu ke nenek sih Hmm Cukat sama nenek ya Jadi Jadi dapet banget ya Sama nenek ya Kemudian ada saudara-saudara Di situ lengkap ya Iya Pokoknya suruh matuh Bukan semua deh Oke Nah terus saudara sekarang ini Itu bicara mengenai latar belakang Dan keadaan kamu Pada waktu itu Dan kamu bisa Bisa untuk Mengatasi emosi kamu ya Jadi kalau sedih Kamu cinta sama nenek ya Iya Iya cinta sama nenek Kamu gak ada Gak ada Apa sih Sahabat gitu-gitu ada Ada dong Sahabat ada sih Ada cinta-cinta sama sahabat juga ya Oke Nah kemudian Itu untuk mengungkapkan perasaan Kalau misalnya untuk mimpi kamu sendiri Kamu ceritainnya sama siapa Ya Kalau mimpi Aku nanti kalau udah gede mau jadi ini Kamu kebanyakan ngobrolnya sama siapa Pada waktu lalu Sama Sama saudara aku sih Sama saudara ya Sama saudara Oke Iya Nah kalau belajar siapa yang ngedampingin Kalau belajar biasanya aku belajar sendiri Hmm Belajar sendiri Kamu Kamu kok bisa belajar sendiri sih Ini anak-anak lain tuh Kalau belajar mesti disuruh loh Zara Nah Aku sih Dibawa enjoy aja Karena Belajar itu Menurut aku Seluruh sih Kenapa sih Biasanya aku sampai dengerin musik Kamu suka belajar ya Iya Oh luar biasa loh Kamu suka Jadi suka baca buku Gitu-gitu suka Ya Baca buku Ataupun Kalau emang Aku lagi Apa ya Lagi Bosen aja Aku biasa baca novel Yang penting aku baca Hmm Kayaknya nanti Aku harus wawancara mama nih Mama punya hobi baca gak ya Hahaha Bapak ya Hahaha Kayaknya enggak deh Mama kayaknya hobinya Mama hobinya ngelawak Iya gak Bener gak sih Iya Iya kan Mama hobinya ngelawak Kamu Kenapa kamu gak dibawa sama mama Ikutan tiktokan sama mama Akunya gak mau Kenapa Kenapa kamu gak mau Gak apa-apa Kenapa Kamu gak mau Hahaha Tiba-tiba selalu diajak Ikut-ikut tiktokan gitu Gak mau Gak mau Kenapa Gimana ya Gak mau aja Malu Malu ya Oke Gambarkan dong sosok mama Menurut pendapat kamu Mama tuh seperti apa sih Apa ya Mama tuh pokoknya Segalanya banget Terus Kan Kalau Mimi tuh Udah kerja Mimi Dari lama Terus Ya Walaupun Jarang pulang Itu Tetap Suka Cepan Terus Apa-apa Aku biasa ngomong Misalnya Oh iya nanti pulang Gitu Terus Kerja keras banget sih Itu yang aku Belajar Oh jadi Mimi itu ya Mimi adalah pekerja keras ya Kamu bisa kebayang gak Mama Mimi lakukan itu Bulak-balik Jakarta-Bandung Itu kan bukan perkara yang mudah ya Harus dilakukan Seminggu tuh berapa kali Sampai seminggu sekali Atau seminggu dua kali Kalau misalnya pulang sih Biasanya Sebulan apa dua bulan sekali Dua bulan sekali Nah Artinya untuk bulak-balik Jauh sama Jauh juga sama Zara Itu pasti tidak mudah kan Iya Ya gitu kan Tapi Semua yang dilakukan sama Mimi Adalah untuk siapa Menurut Zara untuk siapa Ya untuk aku Saya pernah bilang Katanya Ya Mimi juga sayang Katanya sama Zara Oh yaudah Kita nangis-nangis baru Oke Nah seneng banget ya Bisa Sekarang perasaannya Zara gimana Udah kumpul bareng Mimi Di rumah Satu rumah Gimana perasaannya Ya seneng sih Seneng banget Jadi bisa lebih Bisa lebih Cuahat gitu Atau ngobrol lebih deket Gitu Ngobrol lebih deket Lebih-lebih banyak bisa Cerita-cerita banyak hal ya Iya Soalnya kan kalau dulu Gak bisa ya Paling cuma cek kan Kalau cek Gak tau gimana gitu Oke Nah terus hubungan sama Kris gimana Kamu manggilnya Kris kan Iya Hubungan sama Kris gimana Kris itu orang yang seperti apa Dalam bayangan kamu Baik Baik seperti apa Apakah itu role model Idealnya Idealnya kamu terhadap Figur ayah Atau seperti apa Iya Perhatian sih Perhatian ya Kemudian Jadi Biasanya Kalau misalnya Aku sakit Atau pengen apa Pasti ditanya gitu Hmm Nah itu alasan kamu Kenapa jadi sekarang Pengen jadi diplomat Iya Itu salah satunya juga Tapi aku emang dari dulu Suka aja Jadi dari kecil Mulai Sedikit-sedikit Kayaknya aku suka Dari ini gitu Jadi makin lama Tahu aja gitu Nah kalau untuk Ya untuk diplomat itu kan Kris juga kerjanya kan Kurang lebih seperti itu ya Nah Kamu banyak belajar gak Banyak diskusi gak Amat Kris Ya lumayan sih Ya lumayan sih Aku kalau misalnya ditanya Cita-cita jadi apa Aku tertarik juga kan Sama diplomat Kayak gitu Terus Pernah juga diajarin Bahasa German Kayak gitu Terus Ngobrol-ngobrol Kamu 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 kalau misalnya jadi ini Bahasanya harus Hancar Harus banyak Oke Good ya Jadi kamu bisa belajar langsung Sama Kris ya Nah oke Terus Apa sih namanya Ada Sekarang ini Kalau dulu-dulu Kan kamu gak mau ya Dipublish ya Artinya kan Gak mau kelihatan Gak mau Gak mau tahu Orang-orang Gitu loh Nah Untuk Untuk kamu berani Kamu akhirnya berani Dipublish Itu apa yang Kamu pikirkan Apa yang kamu rasakan Aku mikir kayak Udah waktunya Desanya Aku juga kan Gak baik Kalau misalnya Tertutup terus Aku emang dari dulu kan Orang tertutup banget Jadi Mulai-mulai Dikit-dikit Terbuka gitu Sama siap aku Sama orang Sama teman-teman aku Oke Bangga gak Punya mama Baby Margaretha Iya Bangga lah Bangga ya Bangganya apa Apa bangganya Selain cantik namanya Karena ya itu Aku suka Kalau Mimik aku tuh Orangnya Kerja keras gitu sih Oke Jadi bangga disitu ya Good Nah Kalau misalnya Sampai seorang anak Itu penting ya Buat Buat kalian semua Apabila seorang anak Itu sampai Bangga terhadap ibunya Nah itu adalah Poin yang penting Secara psikologis Jadi disini Baby dengan anaknya Tidak mengalami Persoalan apapun Walaupun jarak Memisahkan Disini peran nenek Pasti bagus sekali Ini Ini Kalau aku bilang Peran nenek itu Bagus banget Sehingga bisa membuat Kamu walaupun Jauh dengan Mimi Tapi hubungan Konektifitasnya Bagus banget Apa sih yang Nenek sering bilang Mengenai Mimi Supaya kok kamu Sampai Masih kemistrinya masih bagus Gimana ya Aku kalau misalnya Ada apa-apa Misalnya Kalau kecil pun Misalnya Kayak masalah di sekolah Atau Apapun itu Aku cerita ke nenek kan Terus pasti Nenek kasih saran Kayak gitu Kayak gitu Terus kalau misalnya Aku kangen sama Mimi Biasanya Mama bilang Iya nanti juga dateng Gitu Gitu sih Kayak Lebih ke persoalan ringan Tapi Nenek aku Biasanya Kasih-kasih Solusi Gitu Oke Itu yang buat aku nyaman Nyaman ya Dan kalau tidur Sampai peluk Sampai meluk nenek gitu ya Iya Tapi kalau sekarang Mudah-mudahan terlalu Sidur lo tuh sering banget Kalau tidur Jadi situ ada Ada kakek Panggilnya siapa Kakek Kakek ya Kakek Jadi situ ada kakek Nenek Peluk Ditidurnya pelukan gitu Iya Ya ampun Zara Jadi sebenernya Zara ini anak nenek ya Iya Mama itu kayak kakaknya ya Iya kan Iya kan Jadi kayak sekarang Belum ketemu sama kakak Ya kan Jadi nenek Udah ngebentuk Dengan sangat luar biasa Apabila ada Di antara anda Yang memiliki anak Kemudian Karena satu dan lain hal Harus dititipin kepada orang tua Orang tuanya mampu Untuk membimbing Dan meng-input Hal yang positif Itu tidak menjadi masalah Gitu loh Zara Zara Nenek kak Zara kalau kamu bisa Pindah ke Jakarta Nggak mau emangnya Nggak Soalnya disini banyak Saudara Banyak temen Jadi udah nyaman disini Di bantuan Oh oke Nah terus kamu tadi denger Nggak mama cerita apa aja Dikit sih denger Denger ya Apa yang mama lakukan Itu untuk kamu loh Zara Iya Nangis 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 Semuanya Semuanya untuk kamu loh Jarang loh Apa namanya Ada seorang artis Papan atas Yang terkenal ya Itu nggak tahu yang ngelakuin Segala sesuatu untuk anaknya Yang berkorban Gitu loh untuk anaknya Semuanya bahkan mama Abis kerja langsung pulang Nyari kamu Abis kerja langsung pulang Nyari kamu Gitu loh Nah segitu perjuangan mama Kemudian dia juga Mendoakan kamu Sampai berharap banget Walaupun atar belakang Sempat berpisah Tapi Ia selalu berharap banget Kamu untuk menjadi Anak yang hebat Dan Dan mama Kemarin itu sampai posting itu Keputusannya adalah Karena ia bangga Sama kamu Kamu anaknya soleha Kamu berprestasi Dan itu adalah titik Titik mama bangga Memposting kamu Kamu gimana terhadap mama Bangga nggak? Iya Senang Iya lah Pasti Tapi Begitu Setelah posting itu kan Foto dia akan sebar Dia sempat tangis Sempat shock Iya Soalnya kan kaget Iya pasti ya Aku sempat yang Panik kan Aduh ya Allah Jangan minta maaf ya Mimi Kalau misalkan Mimi salah Udah posting Ya hapus lagi ya fotonya Gitu kan Jangan cuma kaget aja Aku jadi kayak ngerasa bersalah Terus mau makan Jadi nggak enak Pokoknya Mau tinggal nggak enak Jadi kepikiran Terus sampai aku juga nangis Karena akhirnya Aduh maaf ya maaf Aku bilang gitu kan Tapi Zara Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Sebenarnya kan Ya udah Sebenarnya aku itu kaget aja sih Selain itu Maksudnya Sampai dari berita Terus teman-teman Guru-guru juga pada Bilang gitu Jadi ya Oh berarti udah secepat itu Gitu nyubarnya Oke Zara Ada sempat malu nggak Mama Kalau misalnya Profesi mama sebelumnya Kalau misalnya Mama seksi Penampilan seksi Kamu udah ngerti kan Udah paham Ya udah ngerti lah Kalau malam juga udah ngerti sih Cuma pas aku S.D. itu Pas masih kelas Empatan gitu sih Aku Sempat juga Diomongin sama teman-teman Makanya Jadi itu yang bikin aku Kaya tertutup gitu Tapi ya Tapi udah tau kan Mama ngelakuin itu semua Buat kerja Untuk kamu ya Ya dan sekarang ini Mama juga udah berubah ya Mie ya Mie juga udah berubah Sekarang Mie Mengalami pemikiran Bahwa sekarang ini Gak perlu foto seperti itu Karena ada pekerjaan lain Justru makin banyak ya Mie Ya Alhamdulillah Makin banyak Makin terkenal makin banyak Jadi udah memutuskan disitu Itu pengorbanan juga buat Zara Iya Iya kan Zara pengen ngomong apa buat Mie Atas apa yang telah Mie lakukan Pengorbanan Sampai pindah ke Jakartanya Mie gak mau Karena maunya sama Zara Ya apa ya Ya banyak ngomong apa Bingung ya Ngomong seteng Say 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 something buat Mie Pengen ngomong terima kasih sama Mie Gimana Atas apa yang Mie perjuangan Iya lah Makasih Ngomongin sebelahnya dong Coba ngomong sama Mie Coba ngomong sama Mie Mie Coba liat Mie Liat Mie Kenaon Gak bisa Ayo dong coba Coba Mie bilang Mie terima kasih ya Mie Kamu ntar kalau mau acting Kayak begitu loh Zara Ayo coba Kalau acting Kalau tinggal dikereneskan bawang merah sama Mie Jangan pakai bawang merah Ayo cepetan digomong Mie say thanks Iya Mie terima kasih Jangan ketawa Jangan ketawa Alat ini Ini ada karena yang paling seru Yang paling serius Ayo satu dua tiga Mimi makasih Mimi Makasih karena Apa sih udah Apa sih udah Kerja kenas Terus buat jan Terus Apa ya Ya pokoknya untuk semuanya Ya si Mimi nya dia gak pernah Dia gak pernah Gak pernah terlihat sedih ya Mimi ya Mimi suka keliatan sedihnya Pernah sih nangis Pernah ya Lebih sering nangis Atau lebih sering bahagia Bahagia deh Mie kalau nangis keliatan gitu Mie kenapa Ini sekarang Mimi lagi sedih Sekarang Mimi lagi sedih Tapi tertawa nih Lihat tuh Iya Raceh Benda biasa kayak gitu Keturunannya mamanku juga gitu Kadang nangis suka sambil tertawa gitu Memang gila Itu ada antara mix Antara ada Ada duka Dan ada bahagia ya Iya Tengah ngomong apa sama Zara Zara kan udah lulus Tengah memberikan nilai terbaik Jadi anak soleha Dengan kondisi apapun Ayo dong Mi Ngomong sesuatu buat Zara Iya Ja Anak Mimi yang tersayang Makasih banget ya Udah sayang sama Mimi Terus Makasih banget kamu Selama ini Udah Rajin belajar Tanpa Mimi Terus Ja jadi anak yang baik Terus Mimi takas sama aja Karena Ja Nggak kebawa Apa Lingkungan yang Banyak teman-teman aja Yang baik Mimi Salu sama aja Udah bisa Memilah-milah Mana teman yang baik Mana yang nggak baik Terus Ja juga Punya Sifat-sifat yang Yang saleha Gitu Mimi seneng banget Mimi bangga banget Gitu kan Terus Ja juga dewasa banget Asik Bisa memilah Mana yang baik Mana yang nggak Jadi udah nggak perlu Mimi Ngebimbing lagi Ja udah Udah pinter lah Iya Pakai Mimi seneng banget Punya anak Makai aja Alhamdulillah Thank you Terus udah gitu Rajin sholat juga Ya Allah Dia bener-bener Nggak tinggal ya Sholatnya ya Itu luar biasa Iya Karena aku suka Malum gitu Aku ngeliat Ih kok anakku Rajin banget Sholatnya Aku masih yang Bolong-bolong Akhirnya Aku ngeliat dia Aku bercermin dari dia Ya udah aku Sekarang jadi lebih rajin Sholatnya Alhamdulillah Ya Allah Jadi sesuai dengan Namanya Kan ya Sifat itu yang memberi Shafaat Zara itu bunga Jadi bunga yang memberi Shafaat Aduh Mak-mak Semuanya pasti Terharu deh Ya Allah Zara Saya hebat ya Kamu harus hebat Kamu harus sukses Zara Liat doa Doa orang-orang Semua Amat kamu tuh Luar biasa Aku liat komen-komen Semuanya positif Buat Zara Zara harus berprestasi Zara itu harus Menjadi seseorang Dan harus membuktikan Bahwa kerja keras Mimi ini Nggak sia-sia Bisa menghasilkan Seorang anak Putri Yang benar-benar Nantinya Bisa mengharumkan Nama Keluarga Agama Ya kan Negara Ya kan Mungkin jadi dokter Dokter yang hebat Dokter yang berbagi Mungkin jadi diplomat Diplomat yang mengharumkan Negara Dan itu Hasil didikan Dari seorang Ibu Yang Bekerja keras Ngelakuin apa aja Untuk berhasilan anaknya Aduh Terima kasih Untuk sharing Yang luar biasa Terus nanya Kalau misalkan Dia kan Sempat Punya teman dekat Gitu kan Aku mah Nggak pernah melarang Cuman bilang Pokoknya harus Bisa jaga dirinya Jangan sampai Gimana-gimana Ini selalu support Dia aja Mau pacaran Silahkan Tapi harus tahu Batasannya Dan Dia tuh Nurut Jadi dia jarang banget Keluar Terus kalau mau Mana-mana Pasti dia minta izin Dan dia juga penampilannya Luar biasa Ya bisa jaga diri Soalnya kan Kalau kita Kedidik anak Kalau kita terlalu Menekan Menuntut Mengakut Disuruh anak akan Pergi Berontak Ya karena lagi Usia remaja kan Lalu pengen tahu Iya gitu Nah mati Sekarang kan udah sama Udah sama miminya Di usia remaja Ini paling bener sih Di usia remaja Sama miminya selalu Sehingga mau nanya Apa aja Miminya udah Melalui asem garam Semuanya Jadi bisa nanya Sama mimi Ya kan Jadi mana yang bener Mana yang seperti apa Mimi udah kuasain banget Dan Alasan ini ya Mungkin ya Zara Memutuskan untuk Belajar Dan menjadi Apa sih namanya Ilmuwan ya Jadi seorang yang Apa nanya Pembelajar Ketimbang menjadi artis Itu alasannya ya Zara Iya Kenapa Mau jadi artis Kenapa Ya karena kan Miminya juga Udah jadi artis gitu Terus aku tahu gimana Kalo jadi artis Ya harus tahan Banting lah Pokoknya Ada apa sih Komentar apapun Harus Bener-bener Kadang kan ada komentar Negatif dikit Suka dipikirin Berarti dia gak buat mental Ya masih belum Masih belum Ada kok artis yang sukses Itu kayak siapa Yang ke Harvard Itu artis sekolahnya Sampai di Harvard Kan Ayunda Ya kan Nah itu keren tuh Ya jadi dia bisa main Dia bisa nyanyi Bisa main film juga Gitu kan Main film gak sih Gak tahu deh dia Main film juga Tapi dia juga lulusan Harvard Nah itu kan Contoh yang baik Zara Jadi kalo kamu nanti Misalnya ditawarin Jadi nge-host Mau dong Zara Ngangguk-ngangguk Iya Gimana ya Aku ngikutin aja sih Sebenernya Aku Misalnya Gak mau jadi artis Tapi kalo emang Ada yang nawarin gitu Aku mau Oke Kalo gitu Ya Mimin jadi manajernya ya Yang penting ngeganggu sekolah Ya bener Karena masih SMA Masih kuliah Ya kan Masih banyak banget Yang harus dikerjakan Dan belajar untuk Diplomatis Kalo memang Nanti menjadi diplomat Belajar komunikasi Public speaking Kuasain Jadi dokter juga harus Belajar ke public speaking Dan kuasain Gitu Oke Sukses buat Zara selalu Ya terima kasih Tadi apa namanya Artinya apa Seorang anak Yang apa Zara artinya apa Ya Ya Siva itu Yang memberi syafaat Yang memberi syafaat Kalo Azhara itu Bunga yang paling indah Jadi bunga yang paling indah Yang memberikan syafaat Oh Tuh luar biasa Saya kasih nama anak Yang bener Kayak begitu tuh Jadi seorang anak Yang memberikan banyak manfaat Dan seorang gadis Yang cantik Oke Terima kasih ya babe Ceritanya Kisahnya Terima kasih ya Zara ya Moga menginspirasi semua orang Moga secara psikologis Paham tentang keadaan kamu Dan menerima Zara Dan aku yakin Semua menerima Zara Dan menerima kamu Sehingga omongan orang Semua yang negatif Itu bisa Sirna Dan menjadi hal yang lebih positif Sehingga bisa melihat Prestasi-prestasi Zara Dan prestasi Mimi Gitu Yang ini bisa menjadi pembelajaran Untuk semua Perempuan yang single parents Atau yang mungkin mengalami divorce Atau mengalami kondisi Yang harus berpisah dengan anak Ini bisa menjadi Intis harinya Tetap bisa menghasilkan Anak-anak yang super Dan luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kita kolaborasi ya Oke dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati